Dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana kita pakai namanya keyframe. Keyframe adalah seperti apa? Adalah seperti apa? Silahkan simak tutorial berikutnya. Keyframe yang ada di VN ini sangat berguna untuk animasi ya. Jadi kalau video kita sudah seperti ini kan setakna nih. Oke, kita coba pakai keyframe. Namanya di sini, keyframe di VN itu di mana? Ada letaknya di sini. Saat kita klik, ini di atasnya ada bingkai utama. Nah, di klik saja. Nah, terus kemudian, kan ini sudah ada keyframe pertama. Minimal harus ada dua untuk tahu perbedaannya. Maka, silahkan dilihat. Kalau pertama seperti ini, yang kedua bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini. Terus kemudian bisa ditambahin lagi keyframe. Mungkin dipindah ke sini. Terus ditambahin lagi. Fungsinya adalah ini untuk animasi. Untuk animasi, perpindahan. Kita lihat, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Oke. Jadi, pergerakan dari kecil ke besar, kanan, kiri, dan sebagainya. Itu pakai keyframe. Silahkan dicoba. Banyak sekali proyek yang menggunakan keyframe, maka teman-teman harus juga mendalami tentang keyframe. Selamat mencoba. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau jawab dikaitan kita. Terima kasih. Terima kasih.